Intro Halo guys, nama saya Sanoko Saya Versia Sopanai Saya Lovita Budi Di video kali ini kami akan menjelaskan kepada teman-teman yang mengenai Universitas Internasional Batam Intro FIB atau disebut Universitas Internasional Batam yang didirikan pada tahun 2000 di Batam oleh Yayasan Marga Tinghoa Indonesia yang berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Universitas Internasional Batam memiliki 10 program studi yaitu program arsitektur, program pariwisata, program manajemen, program akutansi, program ilmu hukum, program teknik sipil, program elektro, program teknologi informasi, program sistem informasi, program pendidikan bahasa Inggris Intro 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 Pertama, humas atau hubungan masyarakat atau public relation Pelayanan yang terdapat di humas seperti Pendaftaran ulang mahasiswa baru, pendaftaran mahasiswa program sarjana, informasi program studi, serta informasi lainnya yang bersifat kehumasan International Relations Office atau AIRO atau kantor urusan internasional Pelayanan yang terdapat di AIRO seperti Language and Cultural Camp, FaceTrack, Credit Transport, Joint B3 Biro Administrasi Keuangan atau BAK atau Financial Department Pelayanan yang terdapat di BAK seperti Pembayaran uang kuliah, pembayaran ujian susulan, pembayaran berkas-berkas akademik seperti legalisir izaza, lembar pengesan inskripsi, dan pembuatan KTM baru Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni atau BPKA atau Student and Alumni Center Pelayanan yang terdapat di BPKA seperti Pelayanan kemahasiswaan, pelayanan asuransi kesilakan mahasiswa, pelayanan biasiswa, pelayanan konseling, pelayanan pengembangan karir, dan alumni publikasi loang kerja WCLC merupakan unit pelaksanaan teknis di bidang pengembangan, pembelajaran, dan layanan kebahasaan Ada pun program pengembangan kebahasaan UIB yaitu, Mandarin Center, dan English Center Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan atau BAK atau Data Dispul juga Academic Administration Department Pelayanan yang terdapat di EBA akan seperti Mencakup informasi layanan akademik, pembuatan surat terkait pemahasiswaan, serta layanan portal akademik Pusat peningkatan kualitas akademik tenaga pendiri dalam proses pembayaran BAU bertugas mengkoordinasikan paksanaan dan melaporkan kehidupan di bidang pengembangan kepegawaian Perpustakaan yang telah dilengkapi dengan e-library dengan tujuan untuk menjadi sumber informasi dan pengetahuan Khususnya di bidang akutansi, manajemen, hukum, ekonomi, komputer, teknik sipil, elektro, pariwisata, arsitektur, pendidikan bahasa Inggris, dan bidang lainnya Aula atau Auditorium Fasilitas ini dapat digunakan untuk beberapa kegiatan kampus dan telah dilengkapi oleh beberapa komponen tertentu yang memadai Internet kampus Dapat digunakan seluruh mahasiswa, desain, dan pegawai di seluruh area kampus secara gratis Ruang kesenian dan musik UIB menjadikan fasilitas bagi mahasiswa untuk mengembangkan bakat dalam bidang seni dan musik Mahasiswa-mahasiswi dapat menggunakan bebas fasilitas ini dengan bertanggung jawab Lab Pariwisata Lab Pariwisata terdapat beberapa laboratorium Yaitu Laboratorium Kue Nerapi Laboratorium Restoran Lembar Laboratorium Tata Boga Laboratorium Tata Graha Dan Laboratorium Kampur Depan Video Conference Room Lab Komputer Lab Radilan Lab APS atau Alternatif Kuenya Sayang Sangenta Di ruangan ini mahasiswa-mahasiswi dikenalkan pada bentuk APS dengan melatih mereka menggunakan aktivitas seperti Konsultasi, Negosiasi, Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrasi Kanteen Musola Gym Klinik Ruang Meditasi Dormitori Discussion Area Taman UIB Dan Lapangan UIB Terima kasih telah menonton!